Kita ke informasi olahraga, jelang persiapan kompetisi Liga 2, PSMS Medan terus menguatkan barisan dengan menyeleksi pemain yang akan bergabung di skuad Ayam Kinantan. Kini 20 pemain sudah terkumpul dan berlatih rutin di markas PSMS. Persiapan PSMS Medan terus berlanjut untuk berlaga di kompetisi Liga 2 mendatang. Barisan pemain dikuatkan dengan menyeleksi personil yang akan bergabung dengan skuad Ayam Kinantan. Hingga kini jumlah skuad Ayam Kinantan sudah berjumlah 20 pemain, dari sebelumnya 18 pemain. Manager PSMS Mulyadi Simatupang mengatakan, dalam pembentukan tim persiapan Liga 2 ini, beberapa pemain yang sebelumnya sudah taken kontrak, ada tiga orang yang mengundurkan diri, diantaranya Firman, Igusti Rustiawan, dan M. Wahyu. Satu pemain diantaranya tidak jadi di kontrak, yakni Rifki. Kemudian yang baru menandatangani kontrak dengan PSMS, yaitu IGD Sukadana, Junda Irawan, dan Gozali Siregar. Hingga total pemain ada 20 orang. Yang sudah mengangkat kontrak itu lebih kurang 20 orang ya, terakhir ada saudara-saudara. Ada tiga orang yang keluar ya, itu Firman, kemudian saudara Gusti Riawan, dan M. Wahyu, dan terakhir kita tidak mengontrak saudara Rifki. Gozali Siregar, pemain yang baru didatangkan oleh PSMS ini, diharapkan dapat memberikan semangat dan inspirasi tim PSMS. Gozali sendiri sudah menjalani latihan perdana kemarin di Stadion Mini Kebun Bunga. Untuk melengkapi seluruh pemain, manajemen masih menunggu, hingga Piala Menpora Usai, dan kompetisi Liga 2 resmi dimulai.